Pak, apakah kamu ingin untuk menggunakan teknologi blockchain untuk mencegah adanya korupsi di Indonesia? Ya, memungkinkan. Pertama, yang dari saya sendiri, yang saya cari dari teknologi itu transparan. Ini dompet saya. Dompet saya pun dengan ketahuan, kelihatan, saya punya berapa, saya megang apa saja, terus saya melakukan transaksi apa saja, itu kelihatan. Semuanya itu transparan. Jadi, kalau misalnya transparan, terus teknologinya itu teknologi blockchain, di mana sejarah atau buku keuangannya itu tidak boleh dirubah. Apa adanya itu yang terus, yaitu, ya, bagus untuk korupsi teknologi ini. Yang dicari itu transparan sama blockchain-nya. Nih, saya pernah jual Ethereum segini, saya beli Ethereum segini, saya beli ini segini, kelihatan semua ini. Ini saya, saya, apa namanya? Saya tinggal share saja, linknya di chat, gitu. Sudah, bapak ibu sekalian bisa lihat, dapat namanya salah satu isi dompet saya itu apa saja. Dan, penyedia layanan ini namanya serion. Banyak lagi penyedia layanan yang lain. Jadi, menurut saya itu sih teknologi yang bagus untuk dipakai.